Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua. Berikut cara rumahan membersihkan kulit sapi dengan cairan kapur sirih. Cara seperti ini membuat kulit sapi tetap tebal dan terjaga kualitasnya. Setelah mendidih, masukkan kulit sapi. Bolak-balik, rendam sebentar kemudian angkat. Jika kelamaan direndam, malahan makin susah untuk dibersihkan. Jadi lebih baik nanti dulang kembali perendaman jika belum bersih. Gunakan pisau tajam agar lebih mudah. Bersih seperti ini, tapi masih terdapat bulu halus yang belum lepas. Nanti akan kita bakar di kompor. Terima kasih telah menonton! Bahkan hanya menggunakan tangan pun juga bisa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Agar bulu halusnya juga bersih, cukup gunakan untuk di kompor. Gosong seperti ini kemudian sisil, lakukan hingga selesai kemudian cuci. Demikianlah tips sederhana ini untuk resep pindang kulit sapi, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.